Intro Hi guys, thank you for stopping by my channel Nama aku Yuvie Dan hari ini aku mau ngebahas tentang Kebenaran Salem Witch Trial Atau sidang penyihir di Salem Kalau misalnya ini adalah video pertama Yang kamu nonton di channel ini Welcome Aku udah video tentang misteri, beauty, dan juga fashion Setiap minggunya Tapi khusus dengan bulan Oktober Aku upload video misteri setiap hari So make sure kamu subscribe Dan juga turn notification on Biar kamu jadi pertama yang tau pas video aku di upload Anyway guys, sekarang kita bakal ngebahas tentang Sidang penyihir Dimana ada 20 orang Yang dibunuh Meskipun mereka tidak bersalah Jadi itu sebelum aku ngebahas Tentang sidang penyihir di Salem Aku mau ngebahas tentang Bagaimana persepsi orang tentang penyihir Ratusan tahun yang lalu Tepatnya pada tahun 1300an Belum ada yang namanya peraturan tetap Dan banyak sekali orang yang menjalankan hidup mereka Mengikuti hukum agama Tepatnya di Eropa Pemimpin gereja katolik lah Yang menjadi pemerintah negara Dimana mereka percaya Kalau wanita Dan juga orang Yahudi Kebanyakan adalah penyihir Kalau misalnya mereka percaya dengan obat-obat tradisional Mereka percaya dengan tarot Horoskop Kristal Sesuatu yang bukan agama katolik Mereka akan bilang kalau ini adalah penyihir Dan mereka akan dihukum mati Karena penduduk memiliki pengetahuan dan pendidikan yang minimal Mereka percaya dengan pemimpin gereja katolik ini Ditambah lagi dengan penyakit pes yang menyebar Dimana penyakit tersebut membunuh ribuan orang Kita maju ke bulan Januari tahun 1692 Tepatnya di desa Salem Dimana ada dua orang perempuan anak kecil Yang tiba-tiba berteriak secara histeris Kejang-kejang dan juga berhalusinasi Mereka adalah Elizabeth Paris yang berusia 9 tahun Dan Abigail Williams yang berusia 11 tahun Anak perempuan ini adalah anak dan juga keponakan Dari menteri desa Salem yang bernama Samuel Paris Dan melihat itu Samuel menyuruh dokter lokal untuk mengecek kondisi kedua anak perempuan ini Dan dokter itu yang tidak memiliki banyak pengetahuan Bilang kalau ini adalah hasil diguna-guna oleh penyihir Penduduk pun menjadi takut ditambah lagi Mereka baru saja membaca buku-buku yang ditulis oleh Cotton Matter Seorang pendeta yang yakin kalau adanya penyihir Dan mereka itu biasanya benci dengan pendeta-pendeta katolik Selain kedua anak perempuan itu Ada lima orang anak juga Di komunitas yang sama Menderita gejala yang sama Melihat itu menteri Samuel Paris panik Dan dia langsung percaya kalau ini adalah perbuatan penyihir Dia pun menangkap tiga orang wanita yang diakini adalah pelaku guna-guna tersebut Yaitu Tituba, seorang budak dari Karibene Seorang pengamis yang bernama Sarah Good Dan seorang wanita miskin yang bernama Sarah Osborne Dan pada saat diinterogasi ketiga wanita itu tidak mengakui kalau mereka adalah penyihir Sampai akhirnya karena selalu ditekan dan juga dipaksa Tituba mengaku kalau dia adalah seorang penyihir Dia menuliskan namanya di buku Setan Dan dia juga melihat nama Sarah Osborne dan Sarah Good di dalam buku itu Dia juga bilang kalau dia bermain dengan tarot Dan dia juga mengaku kalau dia sengaja menjampi-jampi kedua anak perempuan tersebut Karena mereka adalah anak dan juga keponakan dari menteri desa Salem Tapi sebenarnya pengakuan Tituba ini karena dia dipaksa Dan dia yakin kalau misalnya dia menyalahkan kedua wanita tersebut Dan ngaku kalau dia adalah penyihir Hukumannya akan diturunkan Tapi sayangnya sama seperti nasib kedua wanita itu Dia juga digantung Jadi untuk mendeskripsikan bagaimana terbelakangnya pengetahuan orang zaman dulu Ada seorang wanita tetangga menteri ini yang bilang kalau kalian harus bikin witch cake Ataupun kue penyihir Dimana mereka akan mencampur gandum dengan urin anak perempuan yang mereka yakin diguna-guna Dan kue itu diberi makan kepada anjing Dan jika pelaku ataupun penyihir benar mengguna-guna anak itu Maka dia juga akan mulai histeris, kejang-kejang dan juga berhalusinasi Jadi aku gak bisa bangun gimana simpelnya pemikiran orang zaman dulu Tapi inilah yang terjadi Jadi pada akhir Februari sidang dimulai Dan pada saat tiga orang itu ada di pengadilan Perempuan yang kejang-kejang juga ada di sana Jadi saksia melihat juga pasti ngerasa kasian dong Dan mereka langsung yakin kalau ini adalah perbuatan dari penyihir-penyihir ini Dan pada zaman dulu orang-orang sering menyalahkan perempuan yang tidak bisa membala diri mereka Yaitu budak, pengemis, dan juga orang miskin Dan mereka juga suka mendiskriminasi orang Yahudi Orang-orang yang mereka anggap adalah musuh Ataupun orang yang tidak mendengarkan kata-kata mereka gitu loh Dan ada juga beberapa wanita dan juga laki-laki yang ditangkap Karena mereka ngerasa kalau pengadilan ini tidak fair Karena mereka ngerasa kalau ini adalah orang-orang yang tidak bersalah Dan mereka tidak memiliki bukti kuat untuk bilang kalau beneran ini adalah penyihir Akibatnya ada ratusan orang yang ditangkap Dan 20 orang yang harus meninggal Gara-gara kasus ini 19 orang digantung dan 1 orang laki-laki yang bernama Gilles Corey Meninggal dengan cara dilempar batu di atasnya Jadi hukumannya adalah dia ditekan dengan papan kayu Dan satu persatu orang melemparkan batu di atas kayu itu Sampai akhirnya sangking beratnya tulang Corey pun retak dan dia meninggal Dan ada orang yang bilang kalau sebelum Corey meninggal dia sempat bilang more weak Yang artinya lebih banyak lagi beban Dan ini menunjukkan betapa dia tidak setuju dengan sistem pengadilan dan juga sistem hukum pada zaman itu Dan sebenarnya kalau misalnya dia diadili dia bisa meninggal dengan cara yang lebih cepat Dimana dia akan digantung saja tapi karena dia tidak ingin ikut pada adilan Dia takut kalau pemerintah akan mengambil semua harta bendanya Dimana anak-anaknya itu tidak akan bisa melangsungkan hidup lagi Jadi dia memilih untuk dibunuh dengan cara batu dilempar di atasnya Sayangnya pemerintah mengambil semua hartanya Dan satu tahun setelah kasus ini selesai Ratusan orang tidak memiliki rumah dan tidak memiliki uang Karena harta benda mereka dirampas oleh pemerintah pada saat mereka ditangkap Karena mereka dikira penyihir Mereka juga harus membayar uang penalti Jadi orang-orang yang tidak bersalah yang digantung Mereka juga harus membayar uang tali, uang kayu yang dipakai Untuk menggantung tubuh mereka sendiri Dan Menteri Desa Salem juga sengaja menggantung orang yang tidak bersalah ini di atas bukit Agar mereka bisa menjadi contoh untuk penyihir-penyihir lain Agar mereka tidak melakukan hal-hal seperti ini lagi Kepada perempuan, anak kecil ataupun yang lain-lainnya Dan yang paling parahnya Anak Sarah Gurk yang waktu itu baru berusia 4 tahun Juga ditangkap, dia adalah seorang anak kecil perempuan Dimana orang-orang yakin kalau dia juga adalah seorang penyihir Bayangin penyihir baru umur 4 tahun Anak kecil kan imajinasinya tinggi banget ya Ya pas ditanya ya dia bilang dong Kayak ibu saya begini, ibu saya main tarot Ibu saya memiliki kristal Ibu saya bisa baca pikiran orang lain Gimana ya kalau misalnya anak kecil itu udah diajarin Kayak kamu ngomong kayak gini ya anak kecil bakal ikut-ikut aja gitu loh Dan anak kecil itu juga bertestimoni Dimana dia bilang dia memiliki peliharaan ular Dan ular itu juga menghisap darah anak perempuan ini Kepala desa melihat itu dia langsung yakin Kalau ular itu adalah familiar Ataupun teman spiritual penyihir anak ini Dan ini cukup normal buat penyihir Dimana mereka akan memiliki familiar dalam bentuk binatang Cuman aneh aja gitu loh Kenapa mereka mengadili seorang anak kecil Dan untungnya anak kecil itu gak dibunuh Selain itu, dua dari korban yang digantung tersebut Adalah member dari gereja di desa Salem Dan ini membuat penduduk menjadi sangat takut Karena mereka melihat kalau misalnya ada dua orang ini Yang rajin ke gereja Tapi mereka juga adalah penyihir Siapa aja gitu yang penyihir Bisa saja istri saya sendiri juga penyihir gitu Dan karena misinformasi inilah Salem Witch Trial Ataupun sidang penyihir Salem bisa terjadi Karena kurangnya pengetahuan Dan meskipun kasus ini sudah terjadi ratusan tahun yang lalu Di zaman modern sekarang juga kita masih lihat Ada banyak orang yang dibunuh meskipun mereka tidak bersalah Hanya karena warna kulit mereka Ataupun hanya karena nasionality mereka Tepatnya ada di Uganda Aku baru baca pada tahun 2016 Di Uganda itu ada sebanyak ratusan wanita Yang dibakar hidup-hidup Karena penduduk yakin kalau mereka adalah penyihir Padahal mereka itu sama sekadar bersalah Dan sekarang aku bakal ngebahas tentang teori Apa yang sebenarnya terjadi Kepada dua anak perempuan itu Jadi teori pertama adalah Mereka keracunan jamur ergot Jamur ini biasanya tumbuh Di gandum hitam dan juga sereal Yang dimana profesor Harvard Yakin kalau ini adalah penyebab Kenapa mereka bisa kejang-kejang Ataupun berhalusinasi Karena jamur ini itu mirip banget dengan LSD Semacam obatan terlarang gitu Dimana ini akan membuat orang berhalusinasi Kejang-kejang dan juga berteriak secara histeris Jadi gejalanya itu sama persis dengan apa Yang dialami oleh dua anak perempuan ini Basically mereka makan roti Dan mereka itu keracunan makanan Dan ini sangat mungkin Karena pada waktu itu Sangat sering terjadi hujan Dan biasanya hujan itu kan bikin Gandum juga jadi lembab ya Dan mereka tidak bisa panen sampai Tahun depannya lagi Jadi itu mungkin-mungkin aja Dan pada saat petani-petani zaman dulu Melihat adanya jamur ergot Di gandumnya Mereka gak akan merasa Kalau ini itu adalah jamur Ataupun racun Melainkan mereka akan merasa Kalau ini adalah sinar matahari Yang terlalu terik Dimana membuat gandum hitam itu Menjadi hitam Dan aku sendiri percaya Kalau ini adalah teori Yang paling memungkinkan Teori kedua adalah Anak perempuan tersebut Ingin perhatian aja Mereka cuma cari perhatian Dan karena pada zaman dahulu itu Baru saja terjadi peperangan Kota itu baru saja kalah Mereka ngerasa sedih banget Dan anak perempuan ini Hanya ingin perhatian tertuju kepada mereka Tapi ini agak aneh sih Maksudnya gak gitu mungkin Karena buat apa sampai segitunya gitu loh Pastinya kan kalau memang Mereka itu cuma ingin cari perhatian Mereka gak bakal sampai Membuat ratusan orang Jadi jatuh miskin Dan juga puluhan wanita itu Harus digantung Jadi itu gak begitu mungkin sih Lalu teori ketiga adalah Pemerintah dan juga Laki-laki Di desa Salem Sengaja menyalahkan wanita-wanita ini Karena mereka tidak percaya Dengan obat alternatif Mereka melihat Kalau obat-obat tradisional ini Juga sangat kuat Bisa menyembuhkan orang Karena mereka itu adalah dokter Dan juga mereka itu adalah pemerintah Mereka mendapatkan uang Dari penghasilan obat Mereka tidak ingin Dikalahkan oleh obat-obat tradisional Dan ini juga cukup memungkinkan sih Karena kapitalism kan Kayak orang itu Pingin profit yang paling tinggi Mereka gak pingin Disainin Jadi ini mungkin-mungkin aja So ya guys Setelah teorinya Aku mau kamu komen di bawah Menurut kamu Teori mana yang paling memungkinkan Dan kalau misalnya Kamu suka dengan video ini Make sure kamu Thumbs up Dan kalau misalnya kamu belum subscribe Make sure kamu subscribe Dan juga turn notification on Follow juga di instagram aku At UVFan Aku upload tentang daily activity disana Dan aku juga upload video Dan juga story Dimana kalian nonton video aku Jadi make sure kamu mention Video aku Pas kamu nonton Dan aku bakal mention Kamu balik di instagram So ya guys Aku mau tau pemikiran kamu Tentang sidang penyihir di selam ini Menurut aku cukup interesting Dan ini mengajarkan kita Untuk selalu bertanya-tanya Tentang informasi yang kita dapat Jangan langsung percaya aja Karena banyak sekali Media Ataupun orang-orang Yang menyebarkan informasi Yang tidak benar Jadi Kita tidak boleh langsung Cerna aja gitu Kita harus Menganalisanya Dan Bertanya lagi So ya guys Thank you so much for watching I hope to see you tomorrow I love you so much And Yeah Have a wonderful day Bye guys Sub indo by broth3rmax